Tindakan perang darah itu jujur. Beberapa raja dewa mendapatkan jawabannya, semuanya menunjukkan ekspresi malu dan membungkuk padanya. Meski berniat mengaku bersalah dan menyesal, tidak mungkin mendapat tanggapan dari Sue Sang, apalagi pengertian. Kedua belah pihak memiliki pemikiran mereka sendiri, tetapi mereka tidak melihat urat bijihnya untuk saat ini. Mereka tidak merobek mukanya sampai saat membagi rampasan. Dalam keheningan dan rasa malu, pelindung Dharma kanan terbang kembali dari kejauhan. Baru saja, dia berinisiatif mendarat di gurun dan dengan cermat memeriksa dua lubang dan selokan. Dia kembali ke perang darah di depan memberi hormat, berbisik, patriark, ada penemuan baru. Tidak hanya semangat perang darah yang terkejut, para dewa lainnya juga memiliki mata yang cerah, menatap pelindung Dharma yang tepat. Di bawah tanda perang darah, pelindung kanan tidak menggunakan metode penularan, tetapi mengatakannya secara langsung. Saya telah mengamati dengan cermat gua dan selokan, yang seharusnya menjadi jejak yang digali hari ini, dan masih ada sedikit roh yang tersisa di dalamnya. Meskipun itu adalah roh raja, dapat dinilai bahwa Anda pelindung Dharma adalah dewa raja. Sembilan alam, dia telah menguasai banyak kekuatan magis dan rahasia, dan kemampuannya alami dan luar biasa. Namun, dia mengatakan berita itu, tetapi membiarkan perang darah dan beberapa raja dewa terkejut. Hanya hari ini, Raja Dewa Tengah, bagaimana mungkin? Pelindung Dharma kanan merenung sejenak, lalu berkata, bawahanku dengan berani menebak bahwa waktu terjadinya tambang di sekitarnya tidak boleh lebih dari lima jam. Apa? Perang darah semakin membingungkan. Beberapa dewa juga menunjukkan ekspresi yang luar biasa dan berseru berturut-turut. Lima jam. Saat itu, kami baru saja bergegas ke gua pemakan bintang dan bertarung dengan klan Tauti. Jika apa yang dikatakan pelindung Dharma yang tepat itu benar, bukankah ada yang memanfaatkan perang kita dengan klan Tauti untuk menggali urat biji. Sebelumnya, penambangnya pasti Tauti, jika itu orang asing, mustahil untuk menyelinap masuk tanpa diketahui oleh klan Tauti. Aku yakin bajingan tercelai yang memanfaatkan kesempatan untuk menambang, belum meninggalkan gua pemakan bintang saat ini, dan pasti bersembunyi di suatu tempat. Akhirnya, perkataan kedua pemimpin Kuil Sanwang mengingatkan Sue Sang dan beberapa dewa. Perang darah tanpa sadar menoleh dan melihat ke utara. Di sana, di ujung paling tepi gua pemakan bintang, ada tebing bintang yang sepi, yang paling dekat dengan langit berbintang. Itu adalah kilatan darah. Dia berkata tanpa ekspresi, semuanya, kebenaran akan terungkap. Jangan tunda waktu Anda, dan segera pisahkan operasi untuk mencari penambang. Dengan itu, dia memandang para dewa dengan wajah dingin, menunggu mereka bergerak secara terpisah. Namun beberapa dewa tidak bodoh, tidak mau berpisah, tetapi juga ingin bertindak bersama. Sue Sang sangat marah, wajahnya dingin dan marah. Dia berkata, pencuri itu hanyalah dewa tengah. Apa yang kamu takutkan? Saya berjanji bahwa jika ada yang menangkap pencuri itu, dia akan mendapatkan 500 miliar sumber daya lebih banyak. Meskipun, ada beberapa raja dewa di hati Fei, mereka adalah bukan takut pada pencuri penambangan, tapi pemimpin klan perang darahnya. Namun, Sue Sang memberikan 500 miliar sumber daya sebagai hadiah, sehingga orang hanya bisa membubarkan diri dan mencari di utara sepanjang jalan. Melihat semua orang pergi, Sue Sang mengambil pelindung dar makanan dan berlari langsung ke utara tanpa ekspresi. Pada saat yang sama, bagian terdalam dari gua pemakan bintang, di tebing bintang yang sepi. Jitian Singh, Raja Dewa Luo dan Yang Ke, berdiri di atas istana di atas tebing, memandangi langit cemerlang dari dekat. Tebing bintang di bawah kaki masyarakat sudah tidak selengkap dulu. Seluruh tebingnya runtuh, dengan lebih dari selusin retakan dan ratusan bukaan sebesar rumah. Terlihat dari jejaknya bahwa inilah maha karya ketiganya. Selain itu, mereka telah melubangi sumber daya berharga di seluruh tebing bintang. 80 persen sumber daya gua pemakan bintang telah masuk ke kantong Jitian Singh. Belum lagi lebih dari 260 urat biji, biji teratas dan material dari tebing bintang saja sudah merupakan kekayaan yang luar biasa. Meski belum dihitung, Jitian Singh juga memiliki angka perkiraannya. Nilai sumber daya ini, jika tidak miliaran, setidaknya mencapai 80 triliun. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan masa lalunya dan kehidupan ini, dia memiliki kekayaan yang begitu besar. Bahkan jika kita menggunakan sumber kekayaan ini untuk menciptakan dua Liga Wanyao, mereka akan bertahan selama lebih dari seribu tahun. Tentu saja, jika ingin melanjutkannya selama ribuan tahun, Anda harus mengandalkan produksi darah dan keuntungan Anda sendiri. Ketika saya datang ke tebing Fansing sebelumnya, saya hanya memikirkan penyergapan Tao Yongsheng dan tidak mengamatinya dengan cermat. Saya tidak menyangka bahwa bahan dan mineral terbaik dari gua pemakan bintang ini semuanya tersembunyi di puncak yang terisolasi ini. Jitian Singh menghadap ke langit berbintang dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja suasana hatinya sedang bagus. Dewa Raja Luo juga tersenyum, menganggukkan kepalanya dan berkata, Sue Sang dan yang lainnya bertarung dengan orang-orang Tauti, tetapi Tuan Kecil adalah penerima manfaat terbesar. Perjalanan ini bisa disebut lengkap. Meskipun lokasi gua makan bintang ini istimewa, ia dapat terus menghasilkan sumber daya urat biji baru. Tapi begitu Tuan Kecil menggali semua uratnya, bahkan jika Sue Sang menguasai gua pemakan bintang, dia harus menunggu 2 atau 3 ribu tahun untuk memulihkan 2 atau 3 persen. Ji. Tian Xing tersenyum dan berkata, Tao Yongsheng terlalu bertele-tele dan keras kepala, yang telah memisahkan keluarga Tauti. Sebaliknya, Perang Darah lebih toleran, kejam, dan kejam. Karena lelaki tua itu punya kesempatan, dia bertanya, orang tua itu akan mencari peluang. Lupakan saja. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, dia masih pintar. Untuk beberapa alasan, dia tidak berani berurusan dengan saya. Tidak perlu menambahkan lebih banyak hubungan sebab dan akibat. Raja menganggupkan kepalanya untuk mengungkapkan pemahamannya, dan kemudian mengingatkannya, Tuan Kecil, meskipun Anda dan saya baru saja menahan nafas, kami tidak takut untuk mengungkapkan keberadaan kami. Tapi batu ini, saya khawatir, meninggalkan nafas dan bekas. Apakah Anda ingin menghadapinya? Mendengar. Namanya, Rok kesedikit gugup dan malu. Ji Tian Xing melambaikan tangannya lagi dan berkata, bagaimanapun, dia hanyalah Raja Dewa tingkat menengah. Tidak perlu mengkritiknya. Adapun sisa nafas kekuatan ilahi, tidak perlu diperhatikan. Rok belum terekspos di depan perang darah, dia tidak bisa menebak kepalaku. Terlebih lagi, lima jam telah berlalu, dan sebagian besar perang darah telah terjadi, dan akan segera menggali urat bijih. Mendengar. Ini, yang ketidak bisa menahan tawa dan berkata, Hei, orang-orang itu sangat senang dalam menambang, tetapi mereka mendapati bahwa mereka hancur dan kosong. Betapa indahnya ekspresi mereka. Ji. Tian Xing hendak menertawakan dua kalimat tersebut. Tiba-tiba, Shen Xi menyadari bahwa seseorang mendekat dengan cepat, dan dia segera menahan senyumnya. Raja Dewa Luo juga mendeteksi bahwa seseorang datang dan berkata tanpa ekspresi, mereka menemukan sesuatu yang tidak normal. Kita harus pergi. Baiklah, Ji Tian Xing mengangguk. Kemudian, dia membawa yang kekembali ke pagoda sembilan hari dan sepuluh juwe, dan pada saat yang sama, dia menyembunyikan napasnya dan berbalik untuk terbang ke selatan. Meskipun mereka bertindak hati-hati, mereka membuat jalan memutar sejauh 20 ribu mil untuk menghindari dua dewa yang datang dengan tergesa-gesa. Tetapi untuk beberapa alasan, pemimpinnya menyadari kelainan tersebut, dan kesadaran ilahi segera mengunci posisi Ji Tian Xing dan Raja Dewa Luo. Saat berikutnya, dia segera bergegas. 3702 Tidak ada keraguan bahwa dua orang kuat yang sedang terburu-buru adalah perang darah dan pelindung Dharma yang tepat. Keduanya kuat di sembilan tingkat Shen Wang Jing, dan mereka telah menguasai banyak kekuatan magis dan metode rahasia, jadi mereka tidak boleh dianggap remeh. Meskipun Ji Tian Xing dan Raja Dewa Luo sangat pandai menyembunyikan jejak dan nafas mereka. Tidak peduli seberapa kuat pelindung Dharma yang tepat, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Namun, Sue Sang telah menggunakan tubuh emas abadi dari leluhur yang malang dan aneh, dan dia masih terintegrasi saat ini. Meskipun ini akan membuatnya menghabiskan kekuatan sihirnya sepanjang waktu, ini tidak cocok untuk integrasi jangka panjang. Tapi beraninya dia berhati-hati dalam membunuh dan menjarah di gua pemakan bintang. Alasan mengapa dia bisa mendeteksi kelainan dan merasakan nafas Ji Tian Xing dan Raja Dewa Luo bukanlah seberapa kuat dia. Ini adalah tubuh abadi dari leluhur yang malang dan aneh, yang tidak kalah dengan artefak teratas dari jam primitif kekacauan, dengan berbagai efek dan efek magis. Menjelajahi nafas Ji Tian Xing dan Dewa Raja Luo hanyalah salah satu efeknya. Sua. Tebing bintang ada di depannya, tapi Sue Sang tiba-tiba berbalik arah. Pelindung Dharma yang tepat secara alami memahami bahwa situasinya tidak normal, jadi dia segera mengikutinya. Dalam sekejap mata, perang darah melanda Ji Tian Xing dan Raja Dewa Luo, yang hanya berjarak 10.000 kaki. Meski langit malam tampak gelap dan berbintang, tidak ada apa-apa. Namun, Sue Sang masih dengan tegas menggunakan pisaunya dan menggunakan kekuatan sihir serta seni rahasianya untuk menebas Ji Tian Xing yang tak terlihat dan Raja Dewa Luo. Sua. Sua. Enam lampu pedang merah darah, yang panjangnya ribuan kaki, menghalangi jalan mereka dan mundur. Mereka terputus dalam hirup pikuk. Ada ratusan kekuatan sihir dalam cahaya pedang, yang tidak hanya memblokir ruang ribuan bermil-mil, tetapi juga lima elemen, angin dan guntur. Ji Tian Xing dan Raja Luo berada dalam bahaya, tetapi keduanya dalam bahaya. Mereka tetap tidak terlihat dan melawan. Awalnya, Ji Tian Xing akan mundur, bukan terjerat dengan perang darah dan lain-lain. Bagaimanapun, apa yang dia inginkan sudah tersedia, jadi tidak perlu menunjukkan keberadaannya. Namun, Sue Sang tidak hanya menemukan mereka, tetapi juga menyerang dengan sekuat tenaga dan bersumpah untuk menahan mereka. Hal ini membuat Ji Tian Xing dan Raja Dewa Luo tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa melawan. Sua. Sua. Ji Tian Xing melambaikan tangannya untuk memotong beberapa cahaya pedang yang terang, dan Raja Dewa Luo memainkan beberapa tinju. Meskipun kedua orang tersebut, untuk menyembunyikan identitas mereka, tidak menggunakan seluruh kekuatan mereka, juga tidak menunjukkan kekuatan sihir simbolis terbaik mereka. Namun kekuatan keduanya luar biasa, dalam sekejap mereka mematahkan blokade perang darah. Memanfaatkan kesempatan ini, keduanya segera melarikan diri. Namun, pelindung kanan datang secepat mungkin, dan mencoba memblokirnya. Pencuri sialan, apakah kamu ingin melarikan diri meskipun kamu mengambil makanan dari mulut harimau? Sambil mengatakan ini, pelindung dar makanan juga menggunakan pisau untuk membelah langit, dan menggunakan telapak tangannya untuk membuat api darah yang tak terbatas. Ruang tersebut, sekali lagi diblokir, tidak bisa dipecahkan seperti es. Ji Tian Xing dan Raja Dewa Luo hanya bisa melawan lagi. Hanya terdengar suara tumpul, bang bang bang, dan bang bang bang. Kekuatan supernatural dan metode rahasia kedua belah pihak bertabrakan di langit yang tinggi, meledakan gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi, dan menyebar ke segala arah. Serangan pelindung dar makanan dihancurkan, dan pria itu dikirim kembali karena terkejut, dan terluka ringan. Namun perang darah kembali terjadi, mengandalkan pertahanan Jin Shen yang tak terkalahkan, dia dengan berani mencegat Ji Tian Xing dan Raja Dewa Luo. Dengan cara ini, Ji Tian Xing dan Raja Dewa Luo melarikan diri dari perang darah dan pelindung Dharma yang tepat. Jika di hari biasa, pertarungan terbuka dan terbuka, perang darah dan pelindung kanan bukanlah lawan mereka. Namun saat ini, situasinya istimewa, kedua orang tersebut ingin menyembunyikan sosok dan nafas mereka, namun mereka tidak dapat membuat skill sihir dari kartu bergerak, sehingga efektivitas pertarungan secara alami akan berkurang. Di bawah pasang surut, hasilnya seri. Untungnya, Ji Tian Xing dan Raja Dewa Luo Gui bertempur dan mundur, perlahan-lahan menjauh dari tebing bintang. Namun sesuatu yang lebih menjengkelkan terjadi. Pergerakan empat orang yang saling bertarung terlihat jelas dari jarak puluhan ribu mil. Kepala Ola kedua Angin Cepat, pemimpin kedua Kuil Sanwang, dan wakil kepala sekolah Siae sedang mencari jejak pencuri. Tiba-tiba, mereka melihat pertempuran di kedalaman gua. Mereka semua senang dan bergegas membantu secepat mungkin. Ada perkelahian di sana, pasti kepala klan Sue Sang yang menemukan pencurinya. Pencuri itu berani merampok sumber daya mineral kita. Dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Ayo cepat bantu. Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkan pencuri itu melarikan diri. Dia memiliki jutaan sumber daya. Enam Raja Tuhan, yang kuat, berkomunikasi satu sama lain, dan semuanya bergegas maju dengan cara yang mematikan. Dalam waktu singkat 20 menit, Kenam Pria itu bergegas ke medan perang satu demi satu dan bergabung dengan perang darah dan pelindung kanan. Meski pemandangan di lapangan agak aneh, tidak ada tanda-tanda musuh. Perang darah dan pelindung kanan sepertinya bertarung dengan udara. Tetapi para dewa itu kuat, secara alami memahami bahwa lawannya tidak terlihat. Ketika mereka tenang dan menggunakan kekuatan sihir dan metode rahasia mereka, mereka akan menemukan bahwa ada lebih dari satu lawan yang tidak terlihat. Tiba-tiba, Kenam Dewa itu sedikit terkejut. Mereka melambaikan senjatanya untuk bergabung dalam pertempuran, dan pada saat yang sama menanyakan situasinya. Bukankah pencuri yang menggali urat biji itu adalah raja dewa tingkat menengah? Bagaimana ini bisa menjadi dewa yang unggul, dan masih ada dua lagi? Kepala klan Suesang, apakah kamu yakin kedua orang ini adalah pencuri yang mencuri urat biji? Tidak peduli apakah kedua orang ini adalah pencuri pertambangan atau sisa kejahatan dari klan Tauti, mereka akan mati hari ini. Ya, 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 pemimpin klan Suesang benar, kedua orang ini bersembunyi di gua pemakan bintang. Pasti ada yang aneh dengan mereka. Mereka tidak bisa hidup. Bisnis hari ini tidak bisa dibocorkan, jadi lagi pula kita harus menutupnya. Selama perang, beberapa raja dewa berbicara dengan keras dan mencapai konsensus. Selanjutnya, delapan dewa menyebar dan mencoba yang terbaik untuk mengepung Jitian Sing dan Luo. Awalnya, Jitian Sing dan Raja Luo tetap tidak terlihat, dan dapat mengatasi perang darah dan pelindung yang tepat tanpa menggunakan kartu truf. Menanggapi pengepungan delapan dewa saat ini, keduanya jatuh melawan arah angin, dikelilingi oleh bahaya. Jika Anda terus menyembunyikan identitas Anda, Anda pasti harus membayar mahal, dan Anda akan terluka parah jika tidak mati. Namun, Jitian Sing dan Raja Dewa Luo hanya dapat menampilkan keahlian unik mereka. Bayangan sepuluh sisi. Jitian Sing meminum dengan marah, seluruh tubuhnya berkilauan emas, dan langsung berubah menjadi enam tubuh terpisah. Dia membuat dirinya tidak terlihat, tetapi enam cabang muncul di langit dan menyerang delapan dewa dengan gagah berani. Hanya terdengar, bang-bang, bangka, dan suara keras lainnya meledak, enam cabang tubuh menyerang dengan ganas, langsung menyetrum balik perang darah dan lain-lain. Kedua belah pihak berpisah untuk sementara waktu, menjaga jarak dan saling berhadapan. Melihat kemunculan enam Jitian Sing, beberapa Raja Dewa penuh ketakutan dan kewaspadaan. Melihat pemandangan yang familiar ini, Sue Sang dan pelindung Dharma Kanan melihat penampakan tubuh tersebut. Wajah mereka tiba-tiba berubah drastis, dan mata mereka menunjukkan warna ngeri yang kental. Kedua orang itu berseru dengan satu suara, wajah mereka sangat malu dan tanpa sadar mundur. 3703 Dalam pertempuran pertama di Danau Yongyang, Jitian Sing bertarung melawan Tao Yongsheng, Imam Besar, Sue Sang, dan pelindung Dharma Kanan sendirian. Tiga tetua klan Tauti dan Aula pembunuh darah elit orang miskin dan aneh dapat diabaikan. Dalam perang itu, Jitian Sing juga menunjukkan efek uniknya. Terlebih lagi, Tao Yongsheng terjatuh dalam perang itu, perang darah dan pelindung kanan diracuni dan terluka parah. Oleh karena itu, mereka memiliki ingatan yang dalam. Saat ini, ketika mereka melihat enam subtubuh, mereka mengenalinya sebagai Longtian. Enam raja lainnya, yang baru saja menenangkan diri, melihat ke enam pemuda berjubah putih semuanya terpisah. Mereka sedang memikirkan bagaimana menghadapinya, tetapi mereka melihat Sue Sang dan pelindung Dharma yang tepat terkejut dan ketakutan. Enam raja dewa juga ketakutan, dan dengan cepat mundur seribu kaki, penuh keraguan dan bertanya, pemimpin klan perang darah, apa yang terjadi? Mendengar pertanyaan dari beberapa dewa, wajah Sue Sang menjadi malu, dan dia berkata dengan suara yang dalam, dia adalah naga langit. Pelindung Dharma kanan, yang selalu diam, menambahkan penjelasan. Tao Yongsheng, kepala klan Tauti, dibunuh olehnya. Mendengar ini, kenam dewa tertegun sejenak, dan kemudian wajah mereka berubah drastis. Semuanya terkejut dan terkejut. Apa, apakah dia Longtian, pemuda klan naga yang memesan hadiah dari Liga Wanyao? Apakah dia membunuh Tao Yongsheng dan melukai para patriark Sue Sang dan pelindung Dharma yang tepat? Bukankah dia telah diburu oleh orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat dan menghilang? Tidak hanya yang kuat di barat laut yang ingin membunuhnya, tapi Liga Wanyao memerintahkan dia untuk dibunuh. Bahkan Suan Ji Dongtian juga mengeluarkan hadiah dan mengirim orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilinginya dan membunuhnya. Orang yang begitu kejam dan kejam telah membuat orang-orang kuat di seluruh tanah sumber bintang mengejar dan membunuh, dan mencari seluruh dunia tanpa mendapatkan apapun. Dia. Aku tidak menyangka dia bersembunyi di gua pemakan bintang. Jelas. Beberapa raja dewa semuanya memahami identitas Longtian, serta kekuatan dan pencapaian terorisnya. Mereka semua khawatir dan ketakutan, dan mereka tidak berani menyerang lagi. Karena identitas Ji Tian Xing telah terungkap, dia tidak lagi terlihat, menunjukkan martabatnya. Sua. Dengan kilatan cahaya putih, dia muncul di langit. Tangan kirinya ada di belakangnya, dan tangan kanannya memegang pedang penguburan. Dia memandang Sue Sang dan yang lainnya tanpa ekspresi. Melihatnya muncul secara langsung, murid perang darah dan pelindung Dharma Kanan menjadi terbatas, dan enam dewa juga penuh ketakutan dan ketegangan saraf. Ji Tian Xing mengabaikan enam dewa, dan matanya tertuju pada tubuh Sue Sang dan mencibir, Apa? Lupakan pelajaran dan sumpah surga. Petik 2. Sue Sang mengerucutkan bibirnya dan tidak berani menjawab kata-kata itu. Dia segera mengambil pelindung Kanan dan kembali. Dia tidak hanya takut dengan kekuatan dan kemampuan Ji Tian Xing, tetapi juga tidak berani melanggar janji surga. Mendengar ini, keenam raja dewa memandang perang darah dengan ragu, dan berpikir dalam hati mereka, sumpah surgawi macam apa. Biarkan perang darah begitu menakutkan. Melihat perang darah dan pelindung Kanan menunjukkan kelemahan, Ji Tian Xing menggerakkan matanya dan melihat keenam dewa. Tiba-tiba, keenam dewa tersebut diliputi oleh tekanan yang tidak terlihat, yang membuat mereka merasa semakin stres dan ketakutan. Ji Tian Xing mencibir lagi, Denganmu, kamu juga ingin menghentikanku. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Kata-kata arogan dan arogan seperti itu membuat keenam dewa itu penuh rasa malu dan marah. Namun, karena teroris Long Tian kekuatan dan pencapaian mereka, mereka semua tanpa sadar menundukkan kepala dan mundur. Lihat, Ji Tian Xing tersenyum meremehkan, melangkah melintasi langit dan pergi. Hati perang darah tidak mau, dan buru-buru berkata, Hari yang panjang. Saya akui bahwa saya bukan lawan Anda, dan saya tidak akan berurusan dengan Anda lagi. Tapi Anda sendirian, dan kami banyak orang. Kamu sombong sekali, apa menurutmu enam orang kuat itu tidak bisa mempertahankanmu. Tiba-tiba mendengar ini, keenam dewa menjadi jauh lebih santai dan memulihkan sebagian besar kepercayaan diri mereka. Tetapi ketika saya memikirkannya, saya merasa rumit dan marah. Apa maksud Sue Sang? Dia dan pelindung kanan tidak berani melawan Long Tian. Baru saja mereka menyebutkan sumpah surga, yang sebagian besar berhubungan dengan itu. Sial! Sue Sang dan pelindung Dharma yang tepat tidak berkelahi, tetapi mereka ingin kita berurusan dengan Long Tian. Bukankah kita harus mati? Kenam raja saling memandang dan berbisik secara rahasia. Melihat mereka ragu-ragu, Sue Sang melanjutkan, Long Tian, kami menghabiskan upaya dan energi kami untuk membasmi klan Taoti. Tapi Anda tidak menuai apa-apa dan merampas sumber daya mineral yang awalnya milik kami. Itu adalah harta satu miliar dolar. Anda mau pergi? Itu tergantung apakah kamu setuju atau tidak. Dia tidak bisa menyerang Jitian Singh, tapi dia pandai memprovokasi dan menggunakan enam dewa. Tentu saja. Enam dewa yang ragu-ragu dirangsang oleh sumber daya mineral senilai satu juta miliar yuan. Semuanya marah dan suka membunuh. Langkah awalnya yang menyusut berhenti, dan mata yang ragu-ragu juga menjadi tegas dan kejam. Enam Raja Tuhan, dengan senjata tajam mereka, menghalangi jalan Jitian Singh. Long Tian, kami tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian terhadapmu. Kami juga menghormati reputasi dan pencapaianmu, tetapi kamu benar-benar terlalu banyak menipu orang. Sungguh menjijikan bahwa kami bahkan tidak punya sub tersisa jika kami tidak ingin membicarakannya. Long Tian, kami telah membayar harga yang sangat mahal sehingga kami tidak dapat kembali dengan tangan kosong. Jika Anda ingin pergi dengan selamat, Anda dapat menyerahkan sumber daya mineral dan kami dapat memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meskipun Anda kuat dan terampil, Anda hanya memiliki satu dua orang. Dan kami tidak hanya memiliki delapan orang kuat, tetapi juga ratusan ahli di luar gua. Anda dapat menimbangnya sendiri. Meskipun demikian, kenam Raja Dewa itu galak dan galak. Tapi semua orang tahu kalau mereka agak galak. Dia tidak ingin pulang dengan tangan kosong, tetapi dia tidak berani bertengkar dengan Jitian Singh. Mereka hanya berharap Jitian Singh dapat mengetahui kebenaran dan menyerahkan sumber daya mineral tersebut. Setidaknya, meski kita tidak menyerahkan semuanya, kita bisa menyerahkan setengahnya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Jitian Singh tidak pernah menjadi orang yang berwawasan luas, dan tidak mungkin dia mundur saat ini. Hahaha seperti kata pepatah lama, manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Karena kamu bosan hidup, maka Raja akan mengirimmu ke jalanmu. Saat suara itu jatuh, mata Jitian Singh memancarkan cahaya dingin, penuh pembunuhan tiba-tiba meledak. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi Fata Morgana dan membunuh wakil kepala keluarga Siang Xie dengan pedangnya. Enam cabangnya, juga dengan sekuat tenaga, mengayunkan pedang surga penguburan dan membunuh beberapa dewa. Bahkan yang tak terlihat Raja Luo Sen juga menggunakan kahlian uniknya untuk membunuh darah terjauh Sang dan pelindung kanan. Karena baru saja, Raja Dewa Luo membuat keputusan untuk membujuk Jitian Singh. Tuan kecil, keberadaanmu tidak dapat diungkapkan. Saat ini, sepertinya kamu hanya bisa membunuh orang. Jitian Singh juga setuju dengan hal ini. Selain itu, beberapa Raja Dewa harus dikutuk, jadi dia tidak akan berhati lembut. Dalam sekejap, lampu warna-warni, pedang, api dan guntur menghalangi area tersebut. 8 Dewa, termasuk Perang Darah dan Pelindung Dharma Kanan, semuanya ditutupi oleh kekuatan ilahi tertinggi, dan mereka akan ditenggelamkan oleh kekuatan ilahi. Pada saat kritis ini, ke-6 Raja melawan. Tapi Perang Darah dan Pelindung Kanan putus asa untuk berbalik dan melarikan diri. 3704. Ledakan. Bang! 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 Boom! Selama perang, cahaya yang mengguncang langit menutupi ribuan mil, dan suara tabrakan dan ledakan yang memekakkan telinga bergematan pah henti antara langit dan bumi. Gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi, seperti riak warna-warni, menyebar ke segala arah. Namun, hanya ada dua orang di pihak Jitian Sing. Namun dengan enam inkarnasinya, dia setara dengan delapan Dewa tertinggi. Terlebih lagi, dia dan kekuatan Raja Dewa Luo, secara acak menghancurkan Perang Darah dan Pelindung yang tepat. Tentu saja, setelah pertempuran sengit dan sengit, enam Raja Dewa, termasuk Kepala Aula Angin Kencang Kedua dan Wakil Kepala Keluarga Sie, semuanya menderita luka serius dan mundur dalam kebingungan, Sue Sang. Dan pelindung Dharma Kanan, yang melarikan diri lebih dulu, dirawat oleh Raja Dewa Luo, dan secara alami terluka. Namun, orang yang terluka parah adalah pelindung Dharma yang tepat. Sue Sang memiliki pelindung tubuh emas abadi, yang masih utuh. Bahkan jika Raja Dewa Luo San mencoba yang terbaik untuk mengejar dan membunuhnya, dan Sue Sang melawannya dengan seluruh kekuatannya, dia bisa menyelamatkan dirinya dari bahaya dan secara bertahap mundur ke kejauhan. Melihat bahwa dia memiliki artefak terbaik untuk melindungi tubuhnya, dia tahu bahwa pertahanannya tidak dapat ditembus dan dia tidak dapat dibunuh hari ini. Bagaimanapun, dia hanyalah inkarnasi di luar tubuh, dan tubuhnya masih berada di luar angkasa. Meski penuh penyesalan, namun juga tak berdaya, hanya bisa menyaksikan perang darah semakin kabur, menghilang di angkasa. Dalam kemarahannya, Raja Dewa Luo berlari mengejar pelindung Dharma yang tepat dengan sekuat tenaga, dan memukulinya sampai mati. Setelah 30 pertempuran singkat, semuanya hampir berakhir. Raja Dewa Luo Sun kejam dan langsung membunuh pelindung kanannya. Dia memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan keilahiannya juga dikalahkan. Setelah memecahkan pelindung Dharma yang tepat, dia berbalik untuk membantu Ji Tian Xing. Tanpa diduga, Ji Tian Xing dan enam bawahannya telah membunuh empat dewa. Hanya ada dua penguasa olah angin kencang dan wakil kepala keluarga Xie, yang masih berjuang satu sama lain. Namun, mereka masih berada di ujung kekuatan mereka. Setelah bergabung dengan kelompok pertempuran, Raja Dewa Luo membunuh wakil Lord Xie yang terluka parah dengan dua gerakan. Ji Tian Xing dan enam badan terpisah juga akan menjadi badan utama dua olah angin yang terdiri dari ribuan keping. Ini adalah akhir dari pertempuran. Suara keras yang bergema di langit, menutupi langit dan asap, perlahan menghilang. Raja Dewa Luo Shen menunjukkan tubuh aslinya dan memberi hormat pada Ji Tian Xing. Dia berkata dengan nada meminta maaf, budak tua itu tidak kompeten. Dia tidak menghentikan perang darah. Biarkan dia melarikan diri, tolong hukum dia. Meskipun Ji Tian Xing memiliki sedikit penyesalan, dia hanya bisa melambaikan tangannya dan menghiburnya, ini bukan salahmu. Bagaimanapun, dia memiliki tubuh emas abadi dari nenek moyangnya yang miskin dan aneh, dan dia hampir tak terkalahkan dalam pertahanan. Bahkan di dalam pertempuran pertama di Danau Yong Yang, aku hanya bisa mencoba meracuninya dan melukainya. Tidak mungkin membunuhnya. Terlebih lagi, begitu dia melihat bahwa aku adalah milikku, dia tidak punya niat untuk bertarung dan melarikan diri dengan putus asa. Jika kamu ingin mempertahankannya, kamu harus mengatur susunan dewa terlebih dahulu atau menggunakan artefak tingkat raja terbaik. Raja Dewa Luo tertegun sejenak dan bertanya dengan ragu, Tuan Shao, bukankah jam primitif yang kacau balau klan Taoti di tanganmu? Ji Tian Xing berkata dengan sedikit penyesalan, ini adalah artefak tingkat raja. Memang benar, tetapi fungsinya lebih bersifat defensif, menyusun, memurnikan senjata dan alkimia, dan kekuatan serangannya masih kurang. Terlebih lagi, saya belum mendapatkannya selama beberapa waktu. Lama sekali, dan saya belum menguasainya sepenuhnya. Raja Luo tidak lagi membicarakan masalah ini, dan mengingatkannya, Tuan Muda, ketujuh dewa ini telah terbunuh, dan hanya Sue Sang yang lolos dari surga. Budak tua itu khawatir dia telah menyebarkan berita itu. Kita tidak bisa tinggal, kita harus pergi secepatnya, agar tidak mengarah pada pengepungan orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat. Petik 2. Bagus. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya dan berkata, tunggu sebentar. Aku akan mengambil barang rampasannya. Setelah itu, dia melepaskan akal sehatnya dan mencari rampasan di reruntuhan. Raja Dewa Luo juga segera membantu. Keduanya tidak hanya menyita cincin luar angkasa ketujuh dewa, tetapi juga mengambil potongan keilahian mereka. Meskipun Raja Dewa Luo bingung, mengapa Tuan kecil mengumpulkan pecahan tujuh dewa. Namun dia berpikir bahwa dia mungkin akan menggunakan lebih sedikit teknik pencarian jiwa untuk mengeksplorasi rahasia dan berita, jadi dia tidak bertanya lebih banyak. Setelah beberapa saat, Tuan dan pelayan membersihkan medan perang dan segera pergi. Ketika mereka melewati separuh gua pemakan bintang dan sampai di pintu masuk gua, mereka menemukan bahwa pintu masuknya kosong. Jitiansing mengangkat alisnya dan tiba-tiba berkata, saya pikir susunan dewa di pintu masuk dapat menunda waktu perang darah. Tanpa diduga, orang ini telah menguasai metode mengendalikan pintu masuk. Orang Tauti, dan perang darah penuh tipu daya, mereka pasti akan mencari ingatan para tetua Tauti. Tidak mengherankan jika dia bisa menguasai pintu masuk. Jitiansing mengangguk sedikit, menawarkan jam primitif yang kacau dan menempelkannya di dinding cahaya susunan dewa. Kemudian dibuka celah pada dinding cahaya tersebut hingga membentuk pintu ruang. Kedua pria itu melewati celah tersebut, meninggalkan gua pemakan bintang dan kembali ke jurang yang gelap. Keduanya memulihkan tembus pandang mereka dan menyembunyikan nafas mereka. Melalui kabut jurang, dua orang terbang ke langit. Pada saat yang sama, kesadaran ilahi juga menyebar ke segala arah, menjelajahi situasi di dekat jurang maut. Saya melihat kapal perang berwarna merah darah milik orang miskin dan aneh telah menghilang. Kapal perang dari empat kekuatan lainnya masih melayang di atas jurang. Namun, Shen Wang dan Shen Jun yang menjaga kapal perang itu jelas gelisah dan khawatir. Begitu Anda melihat mereka, Anda dapat melihat bahwa mereka telah menduga bahwa ada kecelakaan di gua pemakan bintang. Bagaimanapun, perang darah panik untuk melarikan diri, terburu-buru mengendalikan fregat untuk melarikan diri, mereka pasti sudah melihatnya. Raja Dewa Luo melirik orang-orang itu dengan dingin, lalu bertanya pada Ji Tian Xing, Tuan Muda, apakah Anda ingin membunuh orang-orang itu juga? Meskipun dia setia kepada mantan majikannya Kaisar Tianlong, dia juga baik hati kepada Ji Tian Xing. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah manusia ular dan pemimpin aliansi iblis. Dia tidak akan pernah berhati lembut, juga tidak memiliki kekejaman dan keteguhan hati. Ji Tian Xing menolak lamaran tersebut dan meninggalkan jurang maut dengan tenang bersamanya. Tidak, keempat kekuatan itu tidak menyadari situasi di Dong Tian. Terlebih lagi, jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka memiliki kapal perang dewa yang dapat diandalkan. Jika Anda ingin membunuh mereka, Anda harus meluangkan waktu. Buang-buang waktu saja. Tuan Muda itu baik hati, dan budak tua itu membiarkan mereka pergi. Raja Dewa Luo menjawab dan pergi bersama Ji Tian Xing. Setelah Baixi, mereka meninggalkan jurang maut sejauh 80 ribu mil, dan kemudian Raja Dewa Luo Sun mengorbankan kapal perangnya dan terbang ke utara bersama Ji Tian Xing. Misi perjalanan ini telah selesai. Meskipun terdapat beberapa kekurangan dan celah pada hasilnya, namun tetap memuaskan. Selanjutnya tuan dan pelayan hanya ingin kembali dengan tenang ke perairan yang gelap, dan tidak ingin ada liku-liku lagi di jalan. Dan, sebelum beritanya menyebar, kembalilah ke kota Bansi. Jika tidak, para Dewa dan Raja di bawah Suan Ji Dong Tian akan berperang melawan Ji Tian Xing setelah mereka mengetahui jejak Ji Tian Xing. Kekuatan kedua tuan dan pelayan itu kuat, dan Liga Wanyao adalah pendukungnya, jadi mereka tidak akan takut. Namun dengan pertarungan seperti ini, hal ini menyulitkan dan memakan waktu. Namun, bagaimana perang darah yang berbahaya dan kejam ini bisa menimbulkan kerugian yang begitu besar saat ini? Bahkan jika dia dibatasi oleh Sumpah Surga, dia tidak bisa lagi berurusan dengan Ji Tian Xing. Namun ketika dia meninggalkan gua, dia merilis berita tersebut dan bahkan memberitahu orang-orang tentang gua misterius tersebut. 3705 Meskipun Raja Dewa Luo hanyalah inkarnasi di luar tubuh, saya masih berada di langit berbintang di luar wilayah, dan tidak akan kembali dalam waktu singkat. Namun, dia mengendalikan kapal perang dan menggunakan rangkaian transmisi dari banyak ibu kota untuk mencapai tujuannya. Kecepatannya jarang terjadi di dunia. Namun, gua pemakan bintang terlalu jauh dari kota Bansi, dengan beberapa domain di tengahnya. Rao adalah Raja Dewa Luo, tidak peduli seberapa cepat dia, butuh lebih dari dua hari untuk kembali ke Liga Wanyau. Namun, pesan yang dikirim oleh Sue Sang Kesuan Ji Dong Tian dikirim ke Kaisar Naga Jin Yuan dalam waktu seperempat jam. Kemudian, Kaisar Jin Yuan mengeluarkan serangkaian perintah dengan tenang dan tegas, dan memulai rencana pengepungan dan pembunuhan. Target dari banyak ordo secara alami adalah rentang enam domain antara langit cerah dan air gelap. Faktanya, Long Tian menghilang di daerah King Sui, yang telah lama dicurigai sebagai Suan Ji Dong Tian. Kaisar Long Di dari Jin Yuan mengeluarkan perintah hadiah, memanggil semua dewa yang berkuasa untuk berkumpul di barat laut untuk mencari dan membunuh Ji Tian Xing. Beberapa area di sekitar area salju hijau menjadi objek pencarian utama. Beberapa hari yang lalu, ada sejumlah besar dewa yang kuat dan tuan yang tak terhitung jumlahnya di alam Raja Dewa dan air gelap. Berbagai kekuatan dan orang kuat dari Raja Dewa telah menyerahkan beberapa wilayah, tetapi tidak ada jejak Long Tian. Mereka penuh dengan semangat membunuh dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Pada saat ini, tiba-tiba menerima perintah Suan Ji Dong Tian, mereka semua bersemangat dan mulai bertindak dengan cara yang mematikan. Meskipun nama ganas Long Tian telah menyebar, banyak dewa dan semua jenis kekuatan yang takut akan hal itu. Tapi itu dulu, dan sekarang ada gua misteri sebagai pendukungnya, siapa yang takut dengan rumput bebek yang tak berakar. Menurut pendapat semua orang, meskipun kekuatan Long Tian lebih kuat, itu hanyalah semut kecil di depan Suan Ji Dong Tian. Bagaimanapun, Suan Ji Dong Tian adalah penguasa benua ini. Kapal perang gelap itu melaju di langit seperti pita hitam. Raja Luo tetap berada di kabin depan dan duduk bersila di tengah pelat susunan. Dia memanipulasi susunannya dengan tenang dan mengendalikan kapal dewa. Pelayan lama Kaisar Tian Long ini, yang sekarang menjadi pemimpin aliansi Wanyao, telah mengalami badai dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, dan suasana hatinya telah lama berubah. Sekalipun Anda tahu, dunia luar pasti bergejolak, arus bawah melonjak. Tapi dia tidak bingung atau khawatir. Tentu saja dia tidak mau ketinggalan sedikitpun, tapi dia melakukan lebih banyak persiapan. Tidak lama setelah dia meninggalkan gua pemakan bintang, dia mengirim pesan kembali ke Liga Wanyao, dan meminta beberapa tetua untuk membawa sejumlah besar elit untuk segera membersihkan orang kuat yang tersembunyi di perairan gelap. Tugas mereka adalah memastikan keamanan perairan gelap, dan tidak ada yang akan mencegat atau membunuh Tuan Muda. Mengenai kemampuan Hu Xinyu dan lainnya, Raja Dewa Luo sangat mempercayainya. Oleh karena itu, selama dia membawa Tuan Muda kembali ke perairan gelap, dia pada dasarnya aman. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah jalan kembali ke perairan gelap. Di dalam Sen Su, Ji Tiansing tidak ada di aula. Dia telah memasuki ruang rahasia untuk bermeditasi dan menghitung rampasan. Perjalanan ke gua tersebut merupakan panen terbesarnya selama ini. Butuh waktu lima hari baginya untuk menghitung rampasan di ruang waktu pagoda yang terdistorsi. Fragmen dari tujuh dewa yang kuat, bersama dengan tujuh cincin luar angkasa, telah memberinya hampir 4 triliun sumber daya dan harta karun. Bagaimanapun, tujuh dewa yang terbunuh adalah pemimpin dari berbagai sekte dan kekuatan, dan keluarga mereka secara alami kaya. Namun sumber kekayaan ini, dibandingkan dengan urat mineral tersebut, tidaklah signifikan. Ji Tiansing mengetahui dengan jelas tentang pembuluh darah yang digali dari gua pemakan bintang, hanya 260. Kebanyakan dari mereka adalah urat bintang, yang dapat mengekstraksi batu bintang yang berharga. Beberapa uratnya adalah batu dewa yang lebih langka dan langka, yang dapat mencium emas dewa langka dan merupakan bahan yang sangat baik untuk memurnikan artefak kelas atas. Setelah Ji Tiansing menghitung urat bijihnya, dia menemukan bahwa sebagian besar bahan yang dibutuhkan untuk menuang dan memurnikan pedang penguburan telah tersedia. Tidak terlalu sulit untuk mendapatkan dua atau tiga macam bahan penolong saja. Saya yakin dia hanya perlu memberi perintah, dan aliansi iblis akan segera bisa berkumpul. Hanya ketika kamu kembali ke Liga Wanyau kali ini kita dapat benar-benar memiliki ketenangan pikiran dan meningkatkan kekuatan kita. Kemudian, dia harus menempa pedang penguburan untuk mengembalikannya ke artefak tingkat raja. Tidak peduli seberapa buruknya, itu pasti terjadi. Artefak kelas atas di tingkat raja. Jika Anda memiliki waktu luang, Anda dapat menggunakan biji dan logam ini untuk menyempurnakan satu set peralatan artefak untuk yao-yao, kekeke, dan wanita yang tak tertandingi. Dia merasa senang dan puas ketika berpikir itu. Setelah menghitung rampasan, dia memasukkan semua urat ke dalam satu cincin luar angkasa. Suwa. Dia terbang melintasi ruang waktu berwarna-warni yang berputar, jatuh di sisi lain pohon api darah, dan muncul di depan batu ke. Yang kebiasa menggali di gua pemakan bintang, dan menghabiskan banyak kekuatan sihir. Sekarang dia menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafasnya. Merasakan kedatangan Jitian Singh, dia segera menyelesaikan latihannya dan bangun untuk memberi hormat. Tuan, apa yang bisa saya bantu? Jitian Singh memberinya cincin luar angkasa dan berkata sambil tersenyum, Pembulu darah yang kami gali dari gua pemakan bintang akan diserahkan kepadamu. Jika kamu telah bekerja keras selama beberapa tahun, kamu dapat membersihkan semua pembuluh darah itu. Rok tidak kaget dengan aransemen tersebut, bahkan sudah menduganya sejak lama. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan tersenyum pahit ketika memikirkan 260 ranjau aneh itu. Mengapa Anda tidak mencuci setengahnya? Dan menyimpan sisanya? Jitian Singh tidak mengira bahwa setengah dari urat bijinya ditanam di dunia pedang atau dunia lima elemen. Pembuluh darah tersebut akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju aliran waktu. Namun kekuatan makhluk di dunia pedang dan dunia lima elemen terlalu rendah. Kedua dunia ini tidak memiliki kekuatan ilahi dan aura yang cukup untuk menyehatkan pembuluh darah tersebut. Kemudian, dia terkeke dan berkata, setelah kamu menyempurnakan pembuluh darah ini, aku akan memperkenalkanmu sekelompok orang kecil. Omong-omong, meskipun kekuatan orang kecil itu sedikit lebih rendah, mereka memiliki asal muasal denganmu. Dari segi pengeboran, penambangan, dan peleburan, Anda semua memiliki kelebihan yang melekat, jadi Anda harus tertarik. Benar saja. Semua kata-katanya menyentuh pikiran Rok, yang membuatnya menatapnya dengan ekspresi penuh harap dan kegembiraan. Ras macam apa yang disebutkan oleh Tuhan pada si kecil? Dia berpikir samar-samar, apakah itu keturunan berkebangsaan Yan? Jitiansing dengan sengaja menjual izin dan melemparkan cincin luar angkasa kepadanya. Dia berkata sambil tersenyum, ketika kamu menyelesaikan tugas ini, kamu akan tahu. Dengan itu, dia berbalik dan terbang, meninggalkan batu yang menggaru kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, Jitiansing kembali ke pohon api darah. Dia bermeditasi sambil berlutut, mengambil beberapa status ilahi, dan mulai berlatih seni bela diri. Pelindung Dharma yang tepat bagi orang-orang miskin dan aneh, Kepala Ola Kedua Angin Kencang, Pemimpin Kedua Kuil Sanwang, dan Wakil Kepala Keluarga Sie. Kekuatan ketujuh raja ini tidak bisa dianggap remeh. Ada satu raja dari sembilan, empat raja dari delapan, dan hanya dua raja dari tujuh. Secara keseluruhan, mereka adalah dewa tingkat tinggi yang telah berlatih selama ribuan tahun, dengan kekuatan yang luar biasa. Jitiansing percaya bahwa ketika dia memurnikan pecahan keilahian tujuh orang, kekuatannya akan meningkat sedikit. 3706 Setidaknya diperlukan dua setengah hari bagi Raja Luo untuk segera kembali ke kota Wanyao. Jitiansing dapat berlatih selama seratus hari dalam ruang dan waktu yang terdistorsi. Meskipun dia tahu bahwa perjalanan kembali ke kota Bansi tidaklah damai. Tapi dia percaya pada cara Raja Luo, dan dia pasti tidak perlu khawatir tentang masalah kecil. Itu benar. Sepanjang hari setelah meninggalkan gua, kapal perang di bawah kendali Raja Luo berlari dikejar tiga belas kali dan dicegat empat kali. Tujuh belas kekuatan yang mengejar dan mencegat kapal perang itu semuanya adalah dewa dengan sejumlah besar tuan. Tentu saja, sebagian besar dewa berada pada tingkat lima hingga tujuh. Raja Dewa dari delapan dan sembilan alam belum bertemu. Jumlah orang kuat di level ini terlalu kecil untuk dilihat pada waktu biasa. Awalnya, dengan kekuatan Raja Dewa Luo, bahkan jika dia berjuang keras, dia bisa membunuh setiap kekuatan. Tapi dia enggan melakukannya, itu hanya membuang-buang waktu dan menunda perjalanan. Terlebih lagi, ini hanya sejalan dengan keinginan Kaisar Jinyuan, sehingga dia memiliki lebih banyak waktu untuk merencanakan dan mengatur. Oleh karena itu, dengan pengalaman yang kaya dan kekuatan yang tinggi, Raja Luo menjalankan kapal Senzu dan menyingkirkan tiga belas kelompok pengejar. Tidak peduli seberapa keras para pengejarnya, mereka hanya bisa melihat ke belakang Senjuan dan menghela nafas. Mereka tidak bisa mendekatinya. Adapun empat intersepsi tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, para pencegat menyiapkan barisan besar dan menyergap, menunggu pekerjaan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Raja adalah menghindari jebakan dan penyergapan sejauh mungkin, agar tidak tertunda dan menunda waktu. Jika Anda bisa menghindarinya, jika tidak bisa, Anda tidak bisa. Dengan cara ini, dia berhasil menerobos empat intersepsi dan pergi dengan selamat. Kempat kelompok pencegat itu juga harus membayar mahal. Setidaknya enam belas raja dan lebih dari tiga ratus raja tewas di bawah kapal perang dan pedang Raja Luo. Dengan cara ini, hari pertama berlalu. Pada saat yang sama, Raja Luo juga berjalan setengah jalan menuju Salju Hijau. Pada awalnya, Huxinyu membawa orang kuat dari Liga Wanyau untuk membunuh Jitiansing, yaitu Gunung Guian di lapangan Salju Hijau. Dengan kata lain, Jitiansing menghilang di kawasan Salju Hijau. Tentu saja, setengah dari orang kuat yang mengikuti perintah Suan Jidong Tian untuk mencari dan membunuh Jitiansing terkonsentrasi di area Salju Hijau. Inilah target utama pencarian berbagai dewa dan raja. Di pagi hari, langit baru saja mulai bersinar. Raja Luo terbang di atas lautan awan, secepat pita. Untuk menghindari tabrakan dengan pencegat, dia tidak langsung menuju utara dan mengambil jalan memutar. Namun sayang sekali terlalu banyak kekuatan yang berkumpul di wilayah Salju Hijau. Di bawah komando Suan Jidong Tian, para dewa dan raja siap menyergap. Oleh karena itu, Raja Dewa Luo telah mengantarkan gelombang pencegat pertama hari ini. Sua-sua. Di lautan awan di depan kapal perang Sensu, lusinan cahaya ilahi tiba-tiba menyala, memperlihatkan lebih dari empat puluh sosok. Delapan sosok gunung besar, membawa momentum yang tak tergoyahkan, pertama-tama bergegas membunuh. Raja Dewa Luo sudah waspada dan dapat melihat dengan jelas dalam sekejap bahwa merekalah delapan orang kuat. Tiga orang dengan kekuatan terkuat adalah Dewa tertinggi dari tujuh alam. Lima lainnya adalah Dewa tengah dari enam alam. Kedelapan raja tersebut menggunakan keahlian unik mereka, menggunakan senjata, dan melancarkan pengepungan terhadap kapal perang. Dan di belakang mereka, ada 36 Dewa Superior, membentuk barisan pertempuran Tiangang Yaoxing, menyerbu dengan ganas. Kemarin, kekuatan ini sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat Raja Luo, dia tidak bisa mengendalikan kapal perang dan menerobos intersepsi yang kuat. Pencegat ini cerdas. Mereka tahu bahwa jika mereka menyiapkan susunan Dewa terlebih dahulu, mereka akan diperhatikan oleh kita dan kemudian menghindarinya. Terlebih lagi, mereka telah menguasai seni penyembunyian. Hanya ketika tempat duduk ini berjarak 10 ribu mil dari bisakah mereka menyadari keberadaan mereka. Haha seharusnya itu menjadi petunjuk dari misteri misterius dan dongtian. Di dalam kabin pengemudi kapal Senjian, Raja Dewa Luo acuh tak acuh sambil mencibir, dan akhirnya berdiri. Sua. Dia melambaikan cahaya ajaib dan mengumpulkan kapalnya. Dia tidak tinggi, agak kurus, sosoknya bungkuk, muncul di langit. Satu orang, satu pisau, menghadapi delapan Dewa dan 36 Dewa yang bergegas di depan. Jauh di langit, angin kencang dan udara mematikan langit dan menghalangi matahari. Ruang sekitar 20 ribu li hampir membeku. Raja Dewa Luo bangga di langit, tapi dia tidak takut. Angin kencang meniup pakaian ungu panjang dan rambut panjang seputih salju, terbang bebas di belakangnya. Kepercayaan diri yang tak terlukiskan dan semangat mendominasi menyebar dari tubuhnya dan menyapu seluruh dunia. Delapan Dewa dan 36 Dewa dan Pangeran saling berhadapan. Mereka bahkan merasa kesurupan bahwa yang mereka hadapi bukanlah seorang lelaki tua berambut putih, melainkan sebuah gunung yang tinggi. Akibatnya, setiap orang berada di bawah tekanan besar, keraguan dan ketakutan di dalam hati. Secara alami, kecepatan serangan masyarakat melambat dan momentumnya jauh lebih lemah. Siapa yang berani gegabuh di sini? Raja Dewa Luosan menunjuk ke bumi dengan pisau, tapi tidak bergerak. Dia bertanya dengan suara keras. Begitu hal ini dikatakan, kedelapan Dewa itu semuanya kaku dan tampak aneh. Untungnya, pemimpin itu mengangkat tangannya dan memberikan instruksi kepada semua orang untuk berhenti. Semuanya berhenti bertarung dan berhenti pada jarak sepuluh ribu kaki dari Raja Dewa Luosan. Delapan Dewa saling memandang dan berkomunikasi satu sama lain secara rahasia. Kemudian, seorang pemimpin yang tinggi dan kekar melangkah maju dan berkata tanpa ekspresi, kami dari sekte Cheng Tian di selatan. Kami diperintahkan oleh Kaisar Naga untuk membunuh pencuri jahat Long Tian di sini. Siapa yang mulia dengan Long Tian? Mendengar ini, Raja Dewa Luosan mencibir dan bertanya, orang-orang Cheng Tian Zhong. Pantas saja saya tidak tahu kursi ini. Adapun Langit Naga yang Anda sebutkan, kami juga sedang mencari dan merebut, tapi tidak ada petunjuk untuk saat ini. Mendengar ini, beberapa Dewa tiba-tiba menyadari bahwa lelaki tua yang tampaknya dekaden ini, seperti dirinya, membunuh Naga Langit. Namun, kepala pelindung Dharma Cheng Tian Zhong jelas tidak akan mempercayai perkataan Dewa Raja Luosan. Dia memandang Raja Dewa Luosan dengan mata tajam dan bertanya, meskipun kami berasal dari selatan, kami tidak asing dengan kekuatan yang kuat dan teratas di utara. Dengarkan nada bicaramu, sepertinya itu adalah pahlawan dari utara. Maafkan mataku yang rendah hati. Aku sangat terkejut melihatmu. Aku tidak tahu pengaruh macam apa kamu ini. Jelas, Raja menggunakan beberapa cara untuk mengubah penampilannya. Saat pertama kali melihat Ji Tian Xing, dia menunjukkan penampilannya sebagai pria kekar dengan tinggi lebih dari 10 kaki dengan rambut panjang berwarna ungu dan hitam. Dia tampak seperti pria parubaya. Saat ini, dia menjadi seorang lelaki tua kurus bungkuk dengan rambut putih, dan nafasnya lebih suram dan kejam. Ini seperti ular yang dingin dan gelap, menakutkan memilih orang untuk dimakan. Tidak ada yang tahu mana wajah sebenarnya dari pria bertubuh besar atau pria tua berambut putih. 3707 Pertanyaan tentang pelindung Dharma Cheng Tian Zhong langsung diabaikan oleh Raja Dewa Luo, namun dia tidak menjawabnya. Dia melepaskan tekanan tak kasat mata, diam-diam mengejutkan orang-orang di lapangan. Setelah beberapa raja para dewa ketakutan, dan 36 dewa ketakutan, dia mulai berbicara. Sungguh konyol datang ke wilayah kami dan bahkan tidak mengetahui siapa kursi ini. Raja Dewa Luo Yan menyipitkan matanya, menatap pelindung Dharma Cheng Tian Zhong, dan berkata sambil mencibir, keluar dari sini, jangan tunda pencarian keberadaan Long Tian. Setelah itu, dia bergegas maju secepat Aurora dan secara tirani. Momentum yang dahsyat, sehingga orang-orang kuat Cheng Tian Zhong di dalam hati ketakutan, menghindar. Awalnya, pelindung Dharma Cheng Tian Zhong masih ragu. Setelah mendengarkan perkataan Raja Dewa Luo, dia merasa bersalah saat melihat dia begitu sombong. Apakah tebakanku salah? Orang ini benar-benar pahlawan di barat laut. Dia juga mencari Long Tian. Dia bilang itu wilayahnya, tapi dia bukan pemilik wilayah salju hijau. Siapa dia? Dari pelindung Dharma Cheng Tian Zhong, pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Akibatnya, ketika Raja Dewa Luo berlari ke depan, dia dan beberapa dewa lain di sekitarnya tanpa sadar menghindar ke satu sisi. Dalam sekejap mata, Raja Dewa Luo berlari melintasi kerumunan dan terbang ke utara. Dia akan pergi. Pelindung Dharma Cheng Tian Zhong dan beberapa dewa dan raja, menatap ke belakang kepergiannya, semuanya mengerutkan kening. Entah kenapa, pelindung Dharma selalu terasa aneh. Oleh karena itu, dia melepaskan akal sehatnya dan menjelajahi 30 ribu mil jauhnya untuk melihat apakah orang dewasa yang bersembunyi di kegelapan memiliki instruksi. Namun manusia itu tersembunyi di dalam yang tak kasat mata, bahkan perasaan ketuhanannya pun tidak dapat dideteksi. Dia hanya bisa berpikir jika orang dewasa itu tidak muncul, itu berarti lelaki tua berambut putih itu baik-baik saja. Jika lelaki tua berambut putih itu punya masalah. Mengenai hal ini, pelindung Dharma Agung tidak punya waktu untuk memikirkannya. Di langit 30 ribu mil jauhnya di utara, ada cahaya cemerlang. Itu adalah cahaya pisau yang panjangnya 10 ribu kaki, seperti kapak raksasa. Dari langit ke bawah, seolah-olah kemarahan umum, menghancurkan langit biru, tanpa ampun menebas lelaki tua berambut putih itu. Tampaknya sederhana dan sederhana, tetapi sangat kuat sehingga tidak ada bandingannya. Dalam Terang Pedang Wanzang, ada lebih dari 140 jenis hukum dan kekuatan, yang menekan dunia 30 ribu li. Tiba-tiba, lebih dari 40 orang Cheng Tianzong dikejutkan oleh pisau yang menyilaukan itu. Namun di bawah cahaya pedang, Raja Dewa Luo, yang berada dalam situasi yang sangat berbahaya, tidak bingung. Hanya karena, sejak dia menyingkirkan kapal perangnya, dia mengharapkan pisau ini muncul. Lebih dari 40 orang Cheng Tianzong tidak terlihat sama sekali. Jika dia ingin berperang, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh mereka semua dengan dupa. Namun, orang kuatlah yang bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan untuk bergerak, itulah yang paling penting. Oleh karena itu, setelah menyingkirkan kapal perangnya, Raja Dewa Luo mengubah wajahnya dan menunjukkan kepada orang-orang gambar seorang lelaki tua berambut putih. Terlebih lagi, dia tidak berkelahi dengan orang-orang Cheng Tianzong, berpura-pura menjadi Haok Xiong Barat Laut, dan dia juga mengejar Long Tian. Bukan siapa yang dia takuti, tapi dia tidak mau mengungkapkan identitasnya, apalagi keberadaannya. Jika Anda dapat dengan mudah dan nyaman kembali ke kota Wanyao, mengapa Anda harus berjuang keras? Pada akhirnya, biarkan Suan Ji Dong Tian menebak tempat persembunyian tuan kecil, dan itu pasti akan menjadi gangguan dan kekacauan jangka panjang. Kenapa mengganggu? Namun, Raja Dewa Luo masih meremehkan orang kuat yang bersembunyi di kegelapan. Dia memiliki keberanian yang tegas dan hati yang kejam sehingga dia lebih memilih membunuh daripada melepaskannya. Raja Luo dapat yakin bahwa inilah yang kuat. Selain itu, dia adalah orang kepercayaan Kaisar Naga Jinyuan dan Raja Dewa Jiuchong Jing. Tangan Raksasa Ketika cahaya pedang pemecah bumi turun dan hendak memenggal kepalanya, Raja Luo tidak ragu-ragu mengangkat tangannya dan menggunakan keahlian uniknya. Tiba-tiba, dua cakar naga emas gelap, sebesar gunung, muncul. Mereka saling memukul dan mengenai cahaya pedang. Boom! Lalu aku mendengar suara guntur seperti ledakan, bergema di antara langit dan bumi. Cahaya dao yang terang, indah, dan indah dihancurkan oleh dua cakar naga. Tekanan tertinggi yang dibawa oleh pisau itu runtuh dan menghilang. Namun, kekuatan keduanya yang gelap cakar naga emas abis, dan menjadi agak transparan. Raja Luo mengerutkan kening, jelas tidak puas dengan hasilnya. Bagaimanapun, dia hanyalah inkarnasi di luar tubuh, hanya 50% dari kekuatan tubuh. Jika aku ada di sini, itu akan lebih santai. Setelah kedua belah pihak bertarung satu sama lain, tidak ada yang mengikuti. Langit dan bumi bersinar, angin bertiup kemana-mana, tetapi kedua orang kuat itu tidak bergerak lagi. Papa Papa! Tiba-tiba, tepuk tangan terdengar dari cahaya langit dan terus berlanjut. Saat langit berhamburan, sesosok tubuh kurus dan lurus muncul di langit. Dia adalah seorang pria parubaya berkebangsaan Jinwu dengan rambut emas gelap dan hitam. Wajahnya panjang dan dingin. Mata umutua dan pupil emas, mengeluarkan nafas yang sangat dingin dan berbahaya. Jika Jitiansing hadir, dia akan dapat mengenali identitasnya. Itu adalah penjaga gerbang, yang mencemol dan mengejeknya di pintu masuk Gua Suanji. Pria itu dan Raja Dewa Luo dipisahkan sejauh 100 mil dan saling memandang dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Kepala manajer Suanji dan Dongtian adalah Raja yang tidak berperasaan. Raja Dewa Luo saling menatap dan berkata dengan dingin. Raja yang tidak disengaja itu mengangguk sedikit, mengakui identitasnya, dan mencibir, ada perintah di bawah mahkota Kaisar Naga, jadi saya harus datang dan duduk sendiri. Namun, yang mulia, dengan kekuatan dan sarana seperti itu, Anda menunjukkan kepada orang-orang dengan topeng. Apa maksudmu? Jelas, penyamaran Raja Dewa Luo tidak bisa disembunyikan darinya. Namun dia tidak melihat identitas sebenarnya dari Dewa Raja Luo. Tanpa menunggu Raja Dewa Luo mengatakan sesuatu, Raja yang tidak disengaja itu memegang dagunya dan berkata sambil tersenyum, baru saja kamu mengatakan bahwa ini adalah wilayahmu. Itu tidak benar. Seluruh benua sumber bintang adalah wilayah di bawah Kaisar Naga, mahkota, dan semua orang adalah subjek. Meskipun, Anda mengubah penampilan, berpura-pura menjadi mendalam, adalah untuk menyembunyikan identitas. Tetapi dengan kekuatan Anda, hanya ada sedikit bintang di seluruh benua. Jika menurut saya benar, Anda harus menjadi yang misterius pemimpin aliansi iblis. Raja tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari pihak lain, jadi dia tidak menyangkalnya. Bagaimanapun, apa yang saya lakukan tadi hanyalah garis pertahanan pertama. Dia mencibir, karena kamu tahu identitas kursi ini dan berani membunuh kursi ini, apakah kamu memikirkan konsekuensinya? Hahaha, Dewa yang tidak berperasaan langsung tertawa, seolah sangat bahagia, seluruh tubuhnya juga tidak ada niat untuk membunuh. Kaisar Naga telah lama mengatakan bahwa aliansi wanyau berkembang begitu ceroboh sehingga masih mengklaim sebagai pemimpin barat laut. Pemimpin aliansi harus berani. Pada pandangan pertama hari ini, itu benar. Dia mengacungkan jarinya ke Raja Dewa Luo, melambaikannya, dan mencibir, tetapi kamu tidak berani membunuhku. Karena kamu sangat percaya diri, sebaiknya kamu mencobanya. Raja yang tidak berperasaan tidak menyianyiakan nafasnya bersamanya. Dia mencibir padanya dan berkata dengan dingin, Jangan bicara omong kosong, beri aku hari naga. 3708 Tanpa kata-kata Raja Dewa, biarkan Raja Dewa Luo Deng berpikir sejenak. Meskipun, Raja tidak sengaja menyergap di sini, berani menyergap, membuktikan bahwa dia memiliki keraguan. Tapi nada bicara omong sangat terkejut. Namun, dia menduga pihak lain hanya curiga dan menebak-nebak, dan yang pasti tidak ada bukti. Ini sebagian besar merupakan percobaan. Terlebih lagi, dia selalu berada jauh di dalam kota, bagaimana dia bisa terekspos saat ini. Dia hanya menunjukkan sedikit keheranan, dan segera mengerutkan kening, dengan cibiran di wajahnya dan sedikit kemarahan pada Raja yang tidak berperasaan itu. Tidak Raja Hati, kamu takut ada di otakmu. Aku sedang mencari-cari jejak Long Tian. Aku belum menemukan siapapun. Bagaimana aku bisa memberikannya kepadamu? Terlebih lagi, bukan hanya Suanji Dong Tian yang menawarinya hadiah. Liga kami telah menawarinya hadiah harga tinggi dan mengirim banyak orang kuat untuk mencarinya. Jika dia ditemukan, Liga akan menanganinya. Bagaimana itu bisa diserahkan kepada Anda? Melihat bahwa Raja Dewa Luo tidak palsu, Raja Dewa tertegun sejenak. Dia mengerutkan kening dan memandang Raja sejenak. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, lebih dari empat puluh orang kuat dari Cheng Tian Zhong juga bergegas datang. Meskipun mereka tidak mendapat instruksi dari Raja, mereka tidak berani menyerang Raja. Namun, mereka tetap waspada, membubarkan dan mengepung Dewa Raja Luo. Dewa Raja Luo sangat percaya diri. Dia mengabaikan orang-orang Cheng Tian Zhong dan menatap Raja Dewa yang tidak berperasaan. Dia berkata tanpa ekspresi, jika Suanji Dong Tian merasa bahwa kebangkitan Liga kita mengancam kekuasaan Kaisar Naga, kita bisa bertarung secara adil dan jujur. Kita mungkin mengagumi tirani Kaisar Naga. Tapi penyamaran seperti itu berarti, aku benar-benar membenci. Terlebih lagi, kamu layak bertarung denganku. Hampir sama baiknya memanggil Kaisar Nagamu ke sini. Raja Dewa Luo memiliki nada yang sombong dan postur yang sombong. Dia tidak memperhatikan Raja Tuhan. Raja yang tidak berperasaan itu sangat marah sehingga dia mencibir padanya dan berkata, Luo Fu, jangan coba-coba membicarakan topik itu denganku. Jangan lupa bahwa Sue Sang, yang memberitahu Raja, juga adalah Raja Sembilan Alam. Apa menurutmu tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Gua Pemakan Bintang? Jelas, ketika Sue Sang memberitahunya, dia menyebutkan bahwa rekan tak kasat mata Long Tian kemungkinan besar adalah anggota Liga Wanyao. Awalnya, Long Tian dicegat dan dibunuh oleh Husinyu dan yang lainnya, dan kemudian kehilangan jejaknya sepenuhnya. Suan Ji Dong Tian memerintahkan orang untuk mencari selama dua bulan, tetapi tidak ada jejak Long Tian yang ditemukan. Sejak itu, Suan Ji Dong Tian mencurigai hilangnya Long Tian, yang ada hubungannya dengan Liga Wanyao. Namun tidak ada bukti pasti, dan Suan Ji Dong Tian tidak terburu-buru merobek wajahnya dengan Liga Wanyao. Baru setelah insiden Gua Pemakan Bintang dan pesan yang dikirim oleh Sue Sang, Suan Ji Dong Tian membenarkan dugaan tersebut. Oleh karena itu, Raja Dewa yang tidak disengaja akan muncul di sini dan bertarung melawan Raja Dewa Luo. Untuk memahami poin kuncinya, Raja Dewa Luo memiliki kebencian tersembunyi dan niat membunuh terhadap orang miskin dan orang asing serta perang darah. Setelah ini, Liga Wanyao akan menemukan cara dan kesempatan untuk menghukum berat Klanki yang malang. Tapi kita harus melewati rintangan ini. Raja Dewa Luo Yan dengan dingin menyapu Raja yang tidak disengaja itu dengan ekspresi jijik di wajahnya. Tidak. Peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak bisa mengakuinya saat ini. Raja yang tidak berperasaan itu benar-benar marah dan kehilangan kesabarannya. Dia berkata sambil tersenyum muram, bagus. Karena pemimpin Luo bersikeras berpura-pura bodoh, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ketika kata itu jatuh, dia dengan panik mengumpulkan kekuatan sihir, dan seluruh tubuhnya meledak dengan peluang membunuh yang mengerikan. Lebih dari empat puluh orang kuat Cheng Tianzong, juga tiba-tiba gugup, satu demi satu mengepalkan pedang. Selama Raja tidak melakukannya ingin memberi perintah, mereka harus bekerja keras. Raja Dewa Luo masih tidak takut. Dia memicinkan mata ke arah Raja yang tidak berperasaan itu dan berkata sambil mencibir, haha karena hati besi Suan Jidong Tian merobek wajahnya, maka jangan salahkan saya karena kejam dan kejam. Dalam ratusan tahun terakhir, Liga Wanyau dan Suan Jidong Tian telah menjaga keseimbangan tertentu. Meskipun hati masing-masing berharap bahwa cepat atau lambat, akan ada hari perang. Tapi itu jelas terlalu dini. Raja tak bertuhan itu ragu-ragu untuk sementara waktu. Saat ini, tetapi dia tetap tidak ingin jatuh ke dalam reputasi Suan Jidong Tian, dia mengertakan gigi dan berkata, kamu adalah Raja Puncak. Tentu saja, Raja ini bukanlah lawanmu. Tapi pasti mudah bagi banyak dari kami untuk menangani inkarnasi Anda. Tidak ada keraguan bahwa Jitian Xing dapat melihat bahwa Raja Dewa Luo adalah inkarnasi di luar tubuhnya, begitu pula Raja Dewa yang tidak disengaja. Bagaimanapun, dia adalah Raja dari Sembilan Alam, dan kekuatannya lebih kuat dari Sue Sang dan Tao Yong Sheng. Kalau begitu, mari kita kurangi omong kosong dan lihat kebenaran dengan tanganmu. Raja Dewa Luo memberikan minuman dingin, dan tiba-tiba dia membuat tangannya, dan seluruh tubuhnya meledak dengan guntur yang tak ada habisnya. Dengan tangan terentang, kumisnya beterbangan, dan ribuan guntur umu melonjak di sekujur tubuhnya, menyapu ke segala arah. Lebih dari empat puluh orang Cheng Tian Zhong hendak mengayunkan pedang, tetapi mereka tenggelam oleh lautan guntur. Mendengar suara tumpul, bang bang bang, ketiga puluh enam dewa itu terpecah menjadi minuman bersoda oleh puluhan juta guntur. Ini bukan guntur biasa, ini adalah serangan kemarahan dari Raja Tertinggi, yang berisi 200 jenis kekuatan hukum. Lebih dari tiga puluh enam dewa jatuh di tempat, tubuh mereka berubah menjadi abu hitam dan keilahian mereka runtuh. Bahkan beberapa dewa di Cheng Tian Zhong, juga ditabrak oleh guntur, dan wajah kelabunya ditutupi dengan warna hitam hangus. Dalam ledakan batuk yang hebat, beberapa dewa terlempar ke kejauhan, dan darah terus mengalir dari mulut dan hidung mereka. Namun, Raja Tuhan telah bersiap dan tidak membiarkan guntur mendekat sama sekali, jadi dia mundur seratus mil dan menghilang di langit. Saat berikutnya, sebelum guntur menyebar, Raja muncul di belakang Raja Luo. Di tangannya, dia sudah memegang dua parang hitam tajam, dengan kekuatan Wan Jun, menusuk dewa Raja Luo. Lebih dari selusin hawa dingin, dengan aroma kematian cahaya hitam, mengunci beberapa poin penting dari dewa-dewa Luo. Cahaya hitam sunyi, tidak indah, tidak ada momentum, cahaya, dan bayangan yang mengguncang bumi. Tapi kekuatannya membuat Raja Luo Sen merasa takut. Jelas sekali bahwa Raja nafas dingin dan galak yang tidak berperasaan itu bukanlah orang yang kuat dan berkuasa dengan wajah yang keras. Ia adalah pembunuh jahat yang bersembunyi di kegelapan dan mengejar pembunuhan dengan satu pukulan. Raja Dewa Luo sudah menduga hal ini sejak lama. Sebelum menunggu hukum dan kekuatan Raja Dewa yang tidak disengaja memblokir ruang, dia mengambil langkah maju. Suwa! Langkah ini berjarak ribuan mil. Orang-orang kuat Cheng Tianzong yang ketakutan, melihat bahwa mereka telah kehilangan jejak Raja Dewa Luo, bergegas ke depan. Pembunuhan Raja yang tidak berperasaan itu dikalahkan dan sosok itu menghilang lagi. Pada saat berikutnya, dia juga muncul ribuan mil jauhnya, muncul di atas kepala Dewa Raja Luo, dan diam-diam ditusuk dengan pisau. Kali ini Raja tidak mundur. Ketika dia memutar tangan kanannya, dia melihat pedang hitam, dan dengan punggung tangannya, dia menebas Raja yang tidak disengaja itu. Cahaya warna-warni pedang tiba-tiba mekar, seperti terik matahari. 3709. Boom! Cahaya pedang warna-warni bertabrakan dengan lebih dari selusin lampu hitam kematian, menimbulkan suara gemuruh. Kedua jenis lampu pisau itu pecah pada saat yang sama, memercikkan pecahan cahaya Dewa Langit. Kekuatan Raja yang tidak disengaja bagaimanapun, Tuhan akan lebih lemah, dan dia terkejut untuk terbang di tempat. Tapi dia menghilang di udara dengan kilatan cahaya putih. Dua serangan berturut-turut itu sia-sia. Dia tidak lagi terburu-buru menyerang dan bersembunyi, mencari untuk peluang yang lebih baik. Pada saat ini, delapan Dewa Cheng Tianzong telah tiba, terlepas dari cedera mereka sendiri, melambaikan senjata untuk melancarkan pengepungan. Meskipun kekuatan mereka lemah, mereka cukup besar dan menempati delapan tempat di langit dan bumi. Mereka bergabung kekuatan untuk menyerang dengan susunan pertempuran, dan kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Sua-sua. Di seluruh langit, pedang dan pedang, keterampilan sihir, es dan api, bergemuruh ke arah Raja Dewa Luo. Raja Dewa Luo masih tetap tanpa ekspresi. Dia mengambil empat bayangan palem di telapak tangan kirinya, yang berubah menjadi empat bintang besar dan mekar dengan cahaya bintang yang tak terbatas. Bang! 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 Serangan delapan Dewa dihadang oleh empat bintang yang mempesona. Dalam suara yang teredam, cahaya ilahi memercik kemana-mana, menerangi area seluas 50 ribu mil. Gelombang kejut yang dahsyat membuat beberapa Dewa dan Raja terbang keluar, yang secara alami menghancurkan susunan pertempuran delapan Dewa. Memanfaatkan kesempatan ini, Raja Dewa Luo-san memegang pedang gelap dan mematikan lebih dari 300 lampu pedang dalam sekejap. Wah! Wah! Tiba-tiba, langit seluas 20 ribu li terpotong oleh cahaya pisau, dan ruang menjadi tidak teratur. Di antara delapan Dewa, empat terbunuh di tempat dan digantung berkeping-keping dengan cahaya pisau. Selain itu, empat orang terluka parah, termasuk pelindung Dharma Cheng Tianzong. Mereka semua berlumuran darah dan terbang keluar. Pada saat yang sama, Raja Dewa yang tersembunyi di dalam kegelapan akhirnya menemukan peluang dan menembak dengan berani. Saya tidak tahu bagaimana dia melewati ruang yang terfragmentasi, dan secara tak terduga muncul di sisi Raja Dewa Luo, dan dua parang mendayung tanpa suara. Ruang itu terbagi tanpa suara, dan lebih dari 180 jenis hukum dan kekuatan juga memblokir alun-alun dan menekan Raja Dewa Luo. Namun, Raja Dewa Luo masih tenang dan tenang, seolah-olah dia mengharapkan Raja yang tidak disengaja untuk menyerang. Dia tidak menoleh ke belakang, tangan kirinya mengepalkan tinjunya. Suwa! Tidak ada tenda kepalan tangan, tapi ada pusaran gelap, yang seketika menjadi seukuran gunung, menelan segalanya. Pusaran ini seperti lubang hitam yang termakan oleh udara. Jika Raja tidak berhenti, ia akan dilenyapkan oleh lubang hitam. Pada saat ini, jejak kebencian melintas di mata Raja Dewa yang tidak disengaja, dan dengan enggan menutup tangannya. Dia tidak terlihat lagi dan mundur ke kejauhan. Raja tidak mengejarnya, lengan kirinya memanfaatkan situasi tersebut dan memukul dua orang lainnya dengan pusaran air. Kedua Dewa Cheng Tianzong yang terluka parah segera mengalami nasib buruk dan ditelan pusaran air di tempat dan menghilang. Raja Luo tidak pergi untuk melihat apa yang terjadi pada mereka, dan dia membunuh dua Raja yang tersisa dengan pisau. Kedua orang yang selamat adalah Pelindung Dharma Agung dan Sesepu Cheng Tianzong. Mereka adalah Raja Dewa dari delapan alam. Mengetahui bahwa mereka tidak bisa keluar dari jalan, mereka menjadi kejam, dan bahkan dalam cara melukai diri sendiri, mereka menggunakan pembelajaran yang tabu dan unik. Saya tidak berharap untuk membunuh Raja Dewa Luo, tapi saya hanya berharap saya bisa menolak sejenak dan menunda sedikit waktu untuk Raja yang tidak disengaja. Untungnya, itu berhasil. Rao adalah Raja Dewa Luo yang kuat dan berkuasa, tetapi dia juga ditahan oleh kedua orang itu dan tidak dapat membunuhnya untuk saat ini. Inilah kesempatan bagi kedua Raja Tuhan untuk menukar nyawanya dengan Raja yang tidak mau. Tentu saja, Raja Tuhan yang tidak disengaja tidak akan melewatkannya. Dia memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan beberapa serangan dan pembunuhan yang lebih halus dan berbahaya. Raja Dewa Luo ibarat gunung yang mengjulang tinggi, selalu teratur dan tak tergoyahkan. Kedua belah pihak bertarung lagi dan lagi, dan waktu terus berlalu. Meskipun dua pertarungan kuat teratas, tidak ada pemandangan besar runtuhnya gunung, matahari dan bulan berubah warna. Sebaliknya, itu bahkan tidak sekuat keterampilan unik dari dua Raja Dewa Cheng Tianzong. Namun, berbagai cara yang Luo Li dan dia tidak ingin gunakan semuanya adalah keterampilan sihir terbaik. Kekuatan keduanya, kendali kekuatan dan hukum ilahi, juga luar biasa hingga puncaknya, luar biasa. Bahayanya bahkan lebih tidak terbayangkan. Akhirnya, seratus waktu bunga berlalu. Pembelajaran yang tabu dan unik dari pelindung dan sesepuh Dharma Cheng Tianzong secara bertahap kehilangan kemanjurannya dan mulai memakan dirinya sendiri. Dua orang sudah menjadi darah dan daging, sangat malu. Organ dalam, meridian, dan lautan pengetahuan semuanya dimakan kembali, yang sangat mengurangi kekuatan mereka dan mengaburkan kesadaran mereka. Dengan tangannya yang tenang dan penuh tekad, Raja Dewa Luo Li dengan cepat membunuh sesepuh agung Cheng Tianzong. Meskipun Raja Tuhan tidak berniat mencegatnya, itu tidak ada gunanya sama sekali. Sebaliknya, dia dilukai oleh Raja Dewa Luo dan terbang kembali. Ketika Raja Dewa Luo Li memecahkan masalah yang lebih tua dan membunuh pelindung Dharma. Jejak keganasan melintas di mata pelindung Dharma Cheng Tianzong. Dia sepertinya telah membuat keputusan, matanya menjadi putus asa dan bertekad. Sua! Akibatnya, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan tubuhnya melonjak dan terbakar. Kekuatan penghancur langit dan bumi sedang muncul dalam dirinya dan akan meledak. Ledakan dirimu! Raja Dewa Luo terkejut dan mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka bahwa Cheng Tianzong diperintahkan melakukan sesuatu untuk Xuan Jidong Tian, dan dia melakukannya dengan cara apapun. Untuk memegang rat pahas Xuan Jidong Tian, Cheng Tianzong memiliki keberanian yang luar biasa. Meski begitu, kekuatan pelindung Dharma yang agung sangat sulit menjadi ancaman baginya. Tapi pelindung Dharma meledakkan dirinya di tempat, dan dia terlalu dekat dengannya. Bahkan jika dia tidak terbunuh oleh ledakan itu, dia pasti akan mengalami kerusakan parah. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, Raja Luo segera membelah langit dengan pisau dan melarikan diri dalam sekejap. Hampir. Saat dia melangkah ke celah luar angkasa, tubuh pelindung Dharma Cheng Tianzong membengkak hingga ekstrim dan meledak. Sekelompok cahaya warna-warni yang menyilaukan meledak dan menyebar di langit, menerangi ratusan ribu mil. Meluas hingga seratus ribu mil dalam sekejap mata. Akibatnya, langit dan bumi terpecah dan berubah menjadi kehampaan yang gelap. Angkasa, bumi, gunung-gunung, kekuatan ilahi, sisa-sisa dan senjata dari para dewa semuanya hancur menjadi ketiadaan. Ledakan diri raja dewa dari delapan alam sungguh mengerikan. Tentu saja, gelombang kejut warna-warni yang menakutkan, setelah menghancurkan seratus ribu mil, melemah banyak, namun masih menyebar kemana-mana. Dimana warna-warni silau berlalu, langit runtuh, dan semua makhluk hidup musnah. Pada akhirnya, retakan gelap di langit dan jurang yang melintasi bumi meluas hingga 200 ribu li, yang merupakan akhir dari semua ini. Silau warna-warni berangsur-angsur menghilang dan kembali ke dunia. Ruang 200 ribu li yang terfragmentasi dan hancur juga berangsur-angsur menjadi tenang. Di bawah kehendak surga, kekosongan seratus ribu mil yang disebabkan oleh ledakan diri pulih dengan cepat. Di tepi area ledakan, Raja Luo berdiri di atas awan, menatap kehampaan gelap di kejauhan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Penentuan misteri dan gua sungguh tidak terduga. Dengan itu, dia terbatuk dan sudut mulutnya menumpahkan darah. Pertarungan sebelumnya, serta ruang antar jemput paksa, melarikan diri dari area ledakan, akhirnya membuatnya terluka. Untungnya, itu hanya cedera ringan. 3710. Dibandingkan dengan luka ringan pada Raja Dewa Luo, luka pada Raja Dewa yang tidak disengaja nampaknya sedikit menyedihkan. Saat ini, dia juga sedang berdiri di tepi area ledakan diri, yang hanya berjarak sepuluh ribu kaki dari jurang dan retakan di langit. Bahkan pegunungan yang terus-menerus di belakangnya telah berubah menjadi reruntuhan. Yah, di bawah mahkota Kaisar Naga, aku khawatir. Raja yang tidak berperasaan itu tampak pucat dan menghela nafas. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat lengan bajunya untuk menyeka darah di wajahnya dan menggunakan kekuatannya untuk menekan luka di tubuhnya. Jubahnya sudah dalam kondisi compang kemping, dan banyak kain lap yang berlumuran darah berkibar tertiup angin. Dada dan punggungnya berlubang darah, luka panjang akibat sumpit, tulang terlihat dalam, masih mengeluarkan darah Tuhan. Nafas kekuatan ilahi secara alami tidak teratur, dan jiwa sedikit lelah. Saat dia pulih dari cederanya, dia menatap kehampaan di kejauhan, memikirkan hal lain di benaknya. Dalam seribu tahun, dua dewa teratas muncul di daratan, dan salah satunya juga membentuk Liga Wanyao, yang terkenal di Tiongkok Barat Laut. Mahkota di bawah hati negara-negara asing, mengabaikan dunia terlalu lama, tentu saja tidak tahu bobot dan kepentingan. Tanah bintang saat ini tidak semudah dikendalikan seperti dulu. Setelah beberapa patah kata pada dirinya sendiri, Raja berbalik dan menghilang di langit biru. Pembunuhan itu, juga sebuah persidangan, tentu saja berakhir dengan kegagalan. Tentu saja, dalam beberapa hal, ini mungkin bukan sebuah kegagalan. Setelah ini, wajahku robek, dan aku khawatir akan sulit menjaga keseimbangan lagi. Melihat penyembuhan kehampaan di kejauhan, langit cerah muncul kembali. Dia berkata pada dirinya sendiri, lalu berbalik. Sebelum terbang jauh, ia mengorbankan kapalnya dan mengarahkannya untuk diusir. Pada saat ini, kesadaran ilahi mendeteksi bahwa Jitiansing mendorong pintu kamar rahasia dan melangkah keluar. Melihat wajah Jitiansing yang tenang dan sedikit mengernyit, Raja Dewa Luo tahu bahwa dia telah mengetahui apa yang baru saja terjadi. Tentu saja. Sesaat kemudian, Jitiansing masuk ke kabin pengemudi kapal Senzu dan bertanya, terluka. Meskipun, sebelumnya, dia berada di ruang rahasia, tinggal di Menara Dewa untuk berlatih dalam pengasingan. Namun sesekali, dia meninggalkan pagoda dan menjelajahi bagian luar. Namun Raja Dewa Luo tidak ingin membiarkan hal-hal kecil itu mengganggu latihan Jitiansing. Menghadapi serangan raja yang tidak disengaja adalah masalah besar, tetapi Jitiansing tidak bisa muncul. Melihat Jitiansing muncul, kalimat pertama tidak menanyakan musuh, tetapi menanyakan cederanya sendiri, hati Raja Luo Sen sedikit hangat. Dia menganggup dan berkata sambil tersenyum, cedera kecil hanyalah luka kecil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuan kecil tidak perlu khawatir. Jitiansing menganggupkan kepalanya sedikit dan bertanya lagi, pria misterius di dalam gua. Dengan baik, Raja menganggup lagi dan menjelaskan, manajer utama Xuanjidong Tian adalah tangan kanan Kaisar Naga Jinyuan. Dia tidak punya niat. Selain itu, ada delapan raja dewa dan 36 raja dewa dari sekte Cheng Tian di selatan. Tuan kecil dapat yakin bahwa misteri Dong Tian hanyalah sebuah keraguan dan tidak dapat dikonfirmasi. Raja yang tidak berperasaan, Jitiansing mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Cahaya dingin melintas di matanya. Orang-orang Cheng Tian Zhong secara alami diabaikan olehnya. Hanya Tuhan yang tidak berperasaan ini, biarkan hatinya membunuh kesempatan untuk muncul. Keberadaan kami disembunyikan, dan saya tidak pernah muncul, tetapi Xuanjidong Tian masih curiga dan mengirim orang untuk menyergap kami di jalan. Tampaknya berita itu harus diungkapkan melalui perang darah. Di ruang gua pemakan bintang, dia menyadari kelainan tersebut. Wajah Jitiansing menjadi tenang, dan tatapan matanya menjadi semakin mematikan. Karena Sue Sang melanggar sumpah surga dan membunuhku dengan pisau, aku harus mengirim orang-orang malang dan aneh itu ke dunia bawah dan bersatu kembali dengan klan Taoti. Raja mengangguk setuju, tapi dia tetap mendesak, balas dendam ini harus dibalas, tapi jangan terburu-buru untuk sementara waktu. Xuanjidong Tian sudah mencurigai Liga Wanyau. Kali ini, dia tidak takut untuk merobek wajahnya dan bergerak. Dia takut akan mengerahkan pasukan dan memantau kota Wanyau. Ji. Tiansing mengangguk sedikit dan berkata, jika kekuatan lain curiga, mereka hanya dapat terus menyelidiki sampai bukti ditemukan. Tapi itu misterius. Mereka hanya perlu ragu, mereka punya alasan untuk melakukannya. Anda dapat mengirimkan perintah sesegera mungkin, sehingga aliansi iblis akan mengecilkan pertahanannya dan waspada penuh. Raja Dewa Luo tertegun sejenak dan bertanya, Tuan kecil berarti Xuanjidong Tian tidak akan mentolerir aliansi Wanyau lagi, tetapi akan mengambil kesempatan ini untuk memberantas aliansi Wanyau. Ji. Tiansing menganggukkan kepalanya dan berkata, Liga Wanyau telah mengancam kekuasaan Xuanjidong Tian, namun Anda selalu bertindak hati-hati dan tidak bentrok langsung dengan Xuanjidong Tian, sehingga menyulitkan mereka untuk memanfaatkan peluang tersebut. Ini adalah alasan bagus untuk Xuanjidong Tian. Alasan ini dibandingkan dengan pertarungan menentukan antara dua kekuatan, itu terlalu dibuat-buat. Raja Dewa Luo Shen mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tapi dia masih tidak mempercayainya. Ji Tian Xing juga berhenti membujo dan berkata dengan atar senyumlah, Saya juga berharap Kaisar Naga Jinyuan tidak begitu sembrono. Jika tidak, jika kedua kekuatan benar-benar ingin melakukan pertempuran yang menentukan, setengah dari daratan bintang akan berada dalam kekacauan. Tapi Anda harus waspada terhadapnya. Lagi pula, Tuanmu ada di langit di luar wilayah dan tidak bisa kembali dalam waktu singkat. Raja Dewa Luo terdiam. Setelah sekian lama, dia menganggup dan setuju. Ji Tian Xing juga berkata, Raja Dewa yang tidak memiliki niat berani menyergapmu. Faktanya, kamu harus membunuhnya. Pertama-tama, akan sulit untuk memotong salah satu lengan Kaisar Naga Jinyuan, yaitu Xuanjidong Tian. Akan mengalami banyak kesulitan untuk menghadapi Liga Wanyao. Raja Dewa Luosen menunjukkan senyum masam dan berkata, Jika kamu benar-benar membunuhnya, aku khawatir Kaisar Naga Jinyuan akan menjadi gila dan menghancurkan aliansi iblis di berapapun biayanya. Terlebih lagi, Raja yang tidak berperasaan adalah pembunuh bayaran tertinggi di dunia. Meskipun dia tidak sebaik aku, dia selalu bisa menyelamatkan nyawanya. Seperti yang kamu tahu, pembunuh dan yang kuat adalah dua hal yang berbeda. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Bagi orang biasa, ada perbedaan antara seorang pembunuh dan yang kuat. Yang satu mahir dalam penyembunyian dan pembunuhan, dan pandai membunuh dengan biaya paling rendah. Dan yang lainnya, adil dan jujur, berjuang keras. Sebaliknya, memang benar bahwa pembunuh lebih baik dalam membunuh dan melarikan diri. Namun perbedaan ini tidak ada pada Raja Tuhan dan orang kuat di negara Raja Dewa. Dewa Luo terdiam dan tidak berdebat lagi. Karena memang demikian. Negara Raja Dewa dan Raja Dewa yang kuat dibandingkan dengan kekuatan, kehalusan, penguasaan aturan, dan penerapan yang terampil. Pembunuh tertinggi, Raja tak bertuhan, memiliki tidak ada lagi hukum dan kekuasaan selain Ji Tian Xing dan Luoli. Jika ini benar-benar kompetisi pembunuhan, Ji Tian Xing mungkin tidak akan kalah dari Raja yang tidak berperasaan itu. Namun, alasan utama mengapa Raja gagal membunuh Raja adalah ledakan diri dari Raja. Pelindung Dharma Cheng Tianzong Setelah hening beberapa saat, Ji Tian Xing melanjutkan, Yah, tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Lebih baik Rajanya tidak mati. Saya akan membunuhnya untuk membalas dendam di masa depan. Raja menganggup dan bertanya, Apa selanjutnya? Apa rencana Tuhan kecil? Ji Tian Xing tersenyum dan berkata dengan nada main-main, Semuanya sudah siap. Tentu saja. Hanya dengan kekuatan yang lebih kuat dan pedang yang lebih tajam kita dapat menghadapi perang yang akan datang. Terima kasih telah menonton!